William Carey adalah seorang misionaris baptis dari Inggris ke India. William Carey seorang pendeta yang menghabiskan waktu 41 tahun aktif melayani Tuhan di India, termasuk menerjemahkan kitab suci. William Carey adalah seseorang yang sangat gemar membaca dan belajar, hingga suatu waktu dia membaca beberapa buku yang mengubah cara berpikirnya. Adapun buku-buku tersebut adalah Alkitab, Riwayat Hidup Pendeta David Brainer, Pelayaran Kapten Cook. Semakin sering ia membaca dan belajar, semakin dia yakin bahwa bangsa-bangsa di dunia memerlukan Kristus. Pada 5 Oktober 1783, William Carey dibaptis oleh John Rowland dan menyerahkan diri pada denominasi gereja baptis. Kemudian pada tahun 1785, dia pindah ke Moulton dan menjadi guru. Dia juga diundang untuk melayani sebagai pendeta di gereja baptis setempat. Pada tahun 1789, Carey menjadi pendeta penuh waktu dari Harvey Land Baptist Church di Leicester. Tiga tahun kemudian, pada 1792, dia menerbitkan pamflet atau manifesto misionarisnya yang inovatif. Dalam bukunya ini, Carey menjawab argumen, survei sejarah misi dari zaman rasul-rasul, mengamati seluruh dunia, negara, ukuran, populasi, dan agama, dan berurusan dengan aplikasi praktis dari bagaimana menjangkau dunia bagi Kristus. Awal cerita kehidupan Carey sebagai misionaris di India Dr. John Thomas, seorang dokter yang baru kembali dari India, mengirim surat kepada Carey, mengharapkan perkumpulan misi ini mau memilih India sebagai ladang misi, dan memberi bantuan keuangan secukupnya untuk memungkinkan dia kembali ke India. Setelah pertemuan resmi, panitia misi menuju Carey dan Thomas sebagai utusan Injil yang pertama diutus panitia ke India. Dan pada April 1793, Carey dan Thomas pergi ke India. Salah satu kontribusi pertamanya adalah memulai sekolah bagi anak-anak miskin, di mana mereka diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan kekristianan. Lalu pada tahun 1821, dia membuka Universitas Teologi Pertama di Serampor, India, yang menawarkan gelar Divinity. William Carey sangat hokal untuk mengakhiri Praktek Sati, pembakaran janda di pemakaman suami mereka yang meninggal. Hingga pada tahun 1829, pelarangan terhadap Praktek Sati pun disahkan. Sebelum William Carey meninggal, pada 9 Juni 1834, ia telah melihat banyak pertobatan bagi Kristus. Carey dikenal sebagai Bapak Misi Modern dan sebagai antropolog budaya India pertama. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Bengali, Oria, Asamese, Arab, Marathi, Hindi, dan Sansegerta. Hasil misinya bisa dihitung hanya 700 orang yang bertobat, dari bangsa yang jumlahnya jutaan. Tapi dia telah meletakkan dasar terjemahan Alkitab, pendidikan, dan reformasi sosial yang sangat mengesankan. William Carey telah disebut misionaris pembaharu dan termasyur. Warisan terbesarnya adalah gerakan misionaris dunia abad ke-19 yang dia ilhamkan. Misionaris seperti Adoniram Judson, Hudson Taylor, dan David Livingstone di antara ribuan lainnya, terkesan tidak hanya oleh Tela dan Carey, tapi dengan kata-katanya. Expect great things from God. Attempt great things for God.